Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ade Rizky Ani Program studi teknik pengendalian Pencemaran lingkungan dari kelas 1C Intro Bio kimia Bio kimia merupakan jembatan antara kimia dan biologi Bio kimia secara sederhana dapat didevisikan sebagai kimia dari kehidupan Bio kimia dibelajari pada berbagai bidang yang berhubungan dengan makhluk hidup seperti dokteran pertanian, peternakan, peridangan pangan, kesehatan, farmasi dan kelautan Dalam mempelajari bio kimia, kita dapat melihat dan merasakan begitu hangat menakjubkan proses kimia yang terjadi pada makhluk hidup Dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu yang pertama Struktur bio kimia yang dipokuskan pada struktur molekul penyusun makhluk hidup yang dikaitkan pada hubungan antara molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk hidup Selanjutnya proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dan regulasinya serta energi yang terlibat Informasi bio kimia yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang menyimpan dan mentransmikan informasi biologi yang dikenal sebagai pewarisan sifat sel Makromolekul-makromolekul pada sel hidup dapat bergabung dengan makromolekul lain membentuk kompleks kompleks supramolekul seperti membran dinding sel kromosom dan virus Deretan reaksi pada pembentukan atau degradasi molekul komponen sel hidup tersebut dikenal dengan metabolisme Setiap reaksi pada sederetan metabolisme dikatalis oleh enzim dengan demikian deretan reaksi pada metabolisme berlangsung cepat Walaupun reaksi berlangsung cepat deretan reaksi tersebut berlasi agar kadar metabolisme di dalam jangkotap Aspek penerapan praktis biologi molekuler dikenal dengan bioteknologi dengan demikian bioteknologi adalah ilmu terapan dengan biologi molekuler sebagai ilmu dasar yang paling utama data bank mikrobiologi basis data bio antara lain gen bank pada protein data bank atau PDB Pada data bio bio pada basis tersebut berisikan data biografis data ini berasal dari siapa saja yang ingin mempulukitasikan temuannya Karakteristik makhluk hidup Yang pertama yaitu makhluk hidup tersusun atas sel makhluk hidup paling sederhana terdiri satu sel sedangkan yang lebih komplek tersusun dari banyak sel setiap isi sel dilindungi oleh membran sitoplasma Yang kedua yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan menyebabkan ukuran sel menjadi semakin besar dan jumlah sel semakin bertambah Yang ketiga yaitu makhluk hidup melakukan metabolisme Yang keempat makhluk hidup memberikan respon terhadap perangsaan Kelima yaitu makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan Peranan biokimia pada kehidupan Chemia telah merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran kesehatan, farmasi, pertanian, peternakan perikanan, dan pangan Berbagai bidang kedokteran kesehatan, farmasi yaitu penemuan berbagai macam vaksin penemuan pengobatan penyakit kanker penemuan obat HIV dan produksi insulin manusia serta produksi antibiotik Bidang peternakan yaitu penemuan tanah unggul Bidang pangan yaitu penemuan keju yakult, yoghurt kecap, tempe, nata tepung modifikasi dan produksi asam amino esensial dan produksi vitamin Karbohidrat atau sakarida dalam bahasa Yunani yaitu sakaron artinya gula adalah komponen esensial semua organisme hidup Karbohidrat merupakan sekelompok molekul biologi yang paling menimpah di bumi meskipun semua organisme dapat mengisi desa karbohidrat namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintesis termasuk bakteri tertentu alga dan tumbuhan organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia kemudian energi kimia digunakan untuk membentuk karbohidrat dari karbon dioksida nama karbohidrat berasal dari hidrat of carbon yang merujuk ke rumus empirisnya karbon dioksida dimana N adalah 3 atau lebih besar N biasanya 5 per 6 tetapi dapat sampai 9 klarifikasi pertama karbohidrat adalah monosakarida disakarida oligosakarida dan polisakarida monosakarida merupakan unit terkecil dari struktur karbohidrat disakarida terdiri dari 2 residu monosakarida yang berikatan kovalen dengan nama ikatan glikosida oligosakarida yaitu basalinani oligos artinya sedikit terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida polisakarida basalinani yaitu polis artinya banyak adalah polimer yang mengandung banyak biasanya terdiri dari 20 residu monosakarida disakarida oligosakarida dan polisakarida tidak mempunyai rungus empiris karbondioksida karena air dikeluarkan selama pembentukan polimer secara struktur karbohidrat merupakan polihidroksi aldehyde atau polihidroksi keton pada produk hidrolisisnya molekul karbohidrat dapat berkaitan dengan molekul lain membentuk glikokonjugate glikokonjugate adalah turunan karbohidrat dimana satu atau lebih dari gerantai karbohidrat berikatan kovalen dengan peptidat protein atau lipid turunan ini termasuk proteogligan peptidogligan glikoprotein dan glikolipid yang merupakan heterogligan monosakarida dan turunannya unit pembangunan semua karbohidrat adalah monosakirida monosakarida dapat diartikan sebuah mono yaitu unit gula atau sakarida monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi dua menjadi gula yang lebih sederhana sifat monosakarida adalah larut di dalam air berwarna putih pada kristalin dan berasa manis sebanyakan monosakarida disintesis dari senyawa sederhana pada proses yang dinamakan glukenoidgenesis monosakarida lainnya dihasilkan melalui fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan dan bakteri tertentu contoh monosakarida dalam glukosa fructosa galactosa dan riposet secara struktur kimia monosakarida adalah polihidroksialdehid atau filihidroksiketon monosakarida dapat dikelopokkan berdasarkan tipe gugus karbonilnya dan jumlah atom karbonnya yang pertama yaitu jika gugusan karbonil monoksidai sebuah aldehid maka dinamakan aldose yang kedua jika gugusan karbonil monosakarida sebuah keton maka dinamakan ketosa yang ketiga yaitu aldose dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan ketotriosa ketotetrosa ketopentosa dan ketohetsosa ini adalah gambar dari 3 karbon 4 karbon 5 karbon dan zikarbon dan zikarbon artinya 3 karbon 4 karbon 5 karbon 6 dan 6 karbon yaitu struktur 3-6 karbon monosakarida aldosa monosakarida paling sederhana mengandung 3 karbon glikor mengandung 3 karbon gliseradehit adalah sebuah aldotrosa sedangkan dehidrox yasetan yasetan adalah sebuah kretotriosa turunan monosakarida terdapat banyak turunan monosakarida yaitu sukar prostatet bioksugar dan aminosugar sukar alkohol dan sukar asid monosakarida dan turunan yang mempunyai singkatan yang digunakan untuk menggambar polisakarida yang lebih komplek singkatan yang diterima adalah 3 huruf dengan akjiran pada beberapa kasus singkatan untuk beberapa pentose dan heksosa serta turunan utamanya di sakarida dan turunannya selanjutnya yaitu ini gambar struktur 3-6 karbon monosakarida dan ini tabel singkatan beberapa monosakarida dan turunannya di sakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari satu molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa kubus hidroksil molekul monosakarida lainnya interaksi ini membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida maltosa adalah di sakarida yang dilepaskan selama hidrolisis pati maltosa disusun oleh dua molekul d-min glukosa yang dihubungkan oleh ikatan amin glikosidi glukosa sebelah kanan pada maltosa adalah ujung p-reduksi selubiosa adalah dimerglukosa selubiosa adalah di sakarida yang berulah pada struktur selulosa suatu polisakarida suatu tanaman selubiosa dilepaskan selama hidrolisis selulosa perbedaan 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 antara maltosa dan selubiosa adalah ikatan glikosidi pada selubiosa adalah pi sedangkan pada maltosa adalah alfa ini adalah gambas lukur di sakarida sukrosa merupakan di sakarida yang paling melimpah di alam sukrosa dinamakan juga gula meja sukrosa disintesis hanya pada tumbuh-dumbuhan sukrosa terdapat pada tanaman tebu laktosa merupakan di sakarida utama yang terdapat pada susu laktosa disintesa pada gelengjar susu oligar sakarida dan turunannya pada sel oligar sakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida oligar sakarida ini tidak berada dalam keadaan bebas tetap sering berkaitan dengan melukonol dengan molekul non gula seperti lipid membentuk glikolipid protein membentuk glikosoprotein yang keduanya membentuk fungsi pengatur oligar sakarida dan turunannya kebanyakan karbohidrat yang ditemukan dalam sebagai polisakarida polisakarida dinamakan juga glikak antara glikan dapat berbeda dalam hal unit monosakarida penyusunnya panjang rantai polisakarida di peikatan antara unit monosakarida dan jumlah percepangan polisakarida dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu homo polisakarida dan hetero polisakarida homo polisakarida dinamakan juga homo glikan yaitu polisakarida yang mengandung hanya satu tipe residu monosakarida sedangkan hetero polisakarida dinamakan juga hetero glikan yaitu polisakarida yang mengandung residu monosakarida lebih dari satu tipe homo glikan dan hetero glikan dapat berbentuk rantai lurus atau berjabang beberapa homo glikan berfungsi sebagai molekul penyimpan energi seperti pati dan glikogen sebagian homo glikan yang lain berfungsi sebagai elemen struktural dinding sel tumbuhan yaitu selulosa dan rangka luar hewan yaitu gitin hetero hetero glikan menyediakan pendukung ekstra seluler untuk semua gendam selulosa pati dan glikogen adalah contoh homo glikan sedangkan polimer pada peptidoglikan termasuk kelompok hetero glikan ini adalah gemer polisakarida rantai lurus dan berjabang selanjutnya yaitu protein protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti yang paling utama protein di dalam sel mempunyai peran penting sehingga diartikan yang paling utama fungsi protein antara lain fungsi protein antara lain pertama yaitu perlindungan terhadap infeksi yang kedua yaitu katalis reaksi metabody yang ketiga yaitu dukungan dan kekuatan mekanik semua fungsi protein tersebut adalah esensial untuk kehidupan sel protein bervariasi bentuknya walaupun demikian bentuk protein dapat dikelompokkan dua yaitu protein globular dan protein fibraus protein globular merupakan protein yang larut dalam air makromolekul ini berbentuk seperti bola dengan karakteristik pada bagian dalam protein hidrofobik dan pada permukaan protein hidrofilik oleh sebab itu protein globular larut dalam air kebanyakan protein globular larut dalam air kebanyakan protein globular adalah enzim protein fibraus adalah protein struktural yang menyediakan hubungan mekanik pada sel dan organisme protein ini dirancang khususus berpikabel besar atau lembaran sebagai contoh adalah gelatin komponen utama komponen rambut dan buku kolagen komponen utama tanduk kulit contoh lain protein struktural adalah komponen protein virus bakteriofak spora dan polen selanjutnya yaitu asam amino protein alami protein adalah polimer dari asam amino semua organisme mengunangkan asam amino sama sebagai unit pembangunan molekul protein kedua puluhan asam amino ini adalah asam amino normal yang terdapat pada protein alami pengelompokan protein berdasarkan fungsinya protein adalah polipeptida pada prinsipnya perbedaan suatu protein dengan protein lainnya terletak pada jumlah dan burutan residu protein mempunyai bermacam fungsi biologi yaitu satu enzim adalah katalis biologi yang kedua yaitu mengkatalis hampir semua reaksi yang di dalam makhluk hidup ketiga yaitu protein pertahanan termasuk antibiotik juga dinamakan imum yang merupakan molekul protein yang mempunyai spesifik tinggi keempat yaitu protein transport membawa materi dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam tubuh 5 protein pengatur mengontrol banyak aspek dari fungsi dari sel termasuk metabolisme dan reproduksi 6 protein struktur menyediakan pendukung mekanik untuk sebagian besar binatang dan menyediakan penutup luar tingkatan tingkatan struktur protein molekul protein memiliki empat tingkatan struktur yaitu struktur primer sekunder tersia dan kuartal struktur primer struktur primer mengembarkan sekuan linear dari residu asam amino pada protein tenaga untuk memelihara atau menstabilkan tiga struktur ini terutama adalah ikatan non-covalent struktur sekunder mereper kepada pengaturan memelihara konformasi lokal oleh ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari backbone peptide kebanyakan struktur sekunder adalah alamin helis b-mins trans dan thorne protein globular miklobin dan hemoglobin contoh klasik dari struktur tersiar protein adalah miklobin sedangkan struktur kuartal protein adalah hemoglobin hemoglobin adalah protein pertama yang diketahui struktur tersiar lengkapnya struktur tersiar mioglobin ditentukan dengan kristolografi sinar X mioglobin dan hemoglobin merupakan protein globular hemoglobin adalah protein tetramer yang lebih besar dan membawa oksigen dalam darah protein protein keratin dan kolagen keratin keratin pada bagian ini dijelaskan dua protein fibraus yang umum yaitu keratin dan kolagen keratin adalah protein yang tahan secara mekanik dan tidak bereaksi secara kimia protein ini terdapat pada semua vertebrata tingkat tinggi kolagen adalah komponen protein utama jaringan penghubung dari vertebrata dan merupakan protein paling melimpa kolagen terdiri sekitar 30% dari total protein mamalia kolagen merupakan protein intracellular yang diorganisasi masuk ke jaringan yang selanjutnya yaitu denaturasi protein denaturasi terjadi ketika organisasi struktur protein set dan pelipatan tersier protein menjadi kacau sempurna bagaimanapun juga denaturasi tidak mengubah struktur female protein kestabilan protein pada suhu tinggi mereka mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi dikelompokkan sebagai termobil dan hiper termobil substansi asam amino hanya terjadi pada sedikit lokasi dalam engin yang memungkinkan protein melibat dalam jarak yang stabil terhadap panas gel elok gel elok floresis protein adalah teknik pemisahan molekul protein berdasarkan sifat fisiknya seperti muatan atau matanya dalam matrik gel menggunakan arus listrik protein pada basis data gasi pdb dan gen bank data pada basis data pdb adalah data protein terutama berhubungan dengan struktur 3 dimensi protein figur pada gen bank memiliki format tertentu yang disebut format gen bank secara umum bagian-bagian terpenting format gen bank terdiri atas satu lokus merupakan data yang terdiri dari nama lokus panjang sekuensi lokus panjang sekuensi jenis molekul divisi pada gipang dan tangan modifikasi kedua yaitu definisi korean singkat sekuens organisme nama dan fungsi yang ketiga yaitu asesion penomoran unik bagi setiap rekod yang keempat yaitu versi pada nomor asesion terdapat satu dikit yang merupakan versi yang kelima yaitu geninfo indefior adalah nomor identifikasi untuk sekuensi nukle tidak jika ada perubahan maka nomor ki pun berubah yang keenam yaitu keyword kata atau frasa yang mendeskripsikan sekuensi selanjutnya yaitu makro dan mikro pada manusia unsur hara makro unsur hara makro adalah unsur unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar 1. nitrogen sangat berberan dalam pembentukan sel tanaman jaringan dan organ tanaman nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil protein dan asam amino kekurangan nitrogen ciri-ciri tanaman yang kekurangan nitrogen dapat dikenali dari daun dari bagian bawah kelebihan nitrogen ciri-ciri tanaman apabila unsur N-nya berlebih adalah warna daun yang terlalu hijau tanaman rimun dengan daun fosfor fosfor atau fosfor pengaruh terhadap akar adalah membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi menjadi lebih baik fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga ciri-ciri dimulai dari daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu kelebihan B menyebabkan penyerapan unsur lain terutama unsur seperti besi gembaga dan seng terganggu namun kejalannya tidak terlihat secara spesifik pada tanaman yang ketiga yaitu kalium berberan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis akumulasi translokasi transportasi karbohidrat membuka menutupnya semamata unsur kalium sangat berhubungan erat dengan kalsium dan magnesium kekurangan kalium bisa terlihat dari daun paling bagian bawah yang kering yang keempat yaitu magnesium adalah alpikator yang berberan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman kekurangan magnesium bercak-bercak kuning di permukaan daun tua bercak kuning di permukaan daun tua kelebihan magnesium tidak menimbulkan gejala ekstrim 5 kalsium berberan dalam pertumbuhan sel kekurangan kalsium yaitu titik tumbuh lemah terjadi perubahan bentuk daun mengering kecil dan akhirnya rontok kelebihan kalsium tidak berefek banyak hanya mempengaruhi pH tanah yang keenam yaitu belerang atau sulfur belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino cysteine dan methionine kekurangan sulfur menghambat sintesis protein dan menyebabkan kekurangan nitrogen unsur haram mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit walaupun hanya diserap dalam jumlah sedikit tetapi penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan yang pertama yaitu poron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan pembelahan dan diferensiasi dan pembagian buka secara kekurangan poron daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal tebal dan makro kelebihan poron ujung daun kuning dan mengalami necrosis yang kedua yaitu tembaga fungsi adalah aktifator dan membawa beberapa enzim kekurangan tembaga daun berwarna kebiruan tunas daun menguncuk dan tumbuh kecil kelebihan tembaga menyebabkan tanaman tumbuh kerdil perjambangan terbatas pembentukan akar terhambat akar menebal dan berwarna gelap yang ketiga yaitu seng berberan dalam aktifator enzim dan pembentukan krolopil dan membentuk proses fotosintesis yang keempat yaitu besi besi berberan dalam proses pembentukan protein sebagai katalis atau pembentukan kloropil yang kelima yaitu mangan sangat berberan dalam sintesa protein yang keenam yaitu natrium terlibat dalam osmosis kekurangan natrium daun-daun tanaman bisa menjadi obat gejala defisiensi kekurangan obat mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen yang keelapan yaitu kelebihan nikel nikel untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen dalam bentuk yang dapat digunakan tanaman kekurangan nikel menimbulkan kegagalan dalam menghancurkan benih yang layak selanjutnya yaitu reaksi enzim dan reaksi enzimatis fungsi fungsi enzim bagi manusia amat penting dalam metabolisme tumbuh misalnya terjadi serangkaan reaksi-reaksi kimia yang saling berhubungan yang bertujuan baik untuk memperoleh energi dari makanan maupun biosintesis kerjasama senyawa-senyawa penting tubuh disinilah enzim berperan mengontrolnya contoh saat seseorang mencium harumnya masakan dalam hitungan detik akan tahu bagaimana makanan tersebut enak akibatnya orang akan tertarik untuk mencicipi harum makanan tadi penciuman bahu masakan tersebut melibatkan reaksi transduksi yang terjadi di sel sarap selanjutnya terjadi langgan ke sistem pencernaan dan berujung pada meningkatnya enzim-enzim pencernaan yang mengakibatkan seseorang merasa lapar kunci aplikasi enzim sifat enzim yang bekerja hanya pada sutrat yang spesifik memberi peluang baru untuk memanfaatkannya dalam kehidupan manusia pada dasarnya terdapat dua jenis aplikasi enzim yaitu untuk senyawa-senyawa tertentu dan mendeteksi adalah senyawa-senyawa tertentu dalam satu matri kemampuan enzim untuk menghasilkan dan mendegradasi senyawa yang spesifik telah dimanfaatkan secara luar dalam berbagai jenis industri seperti industri makanan pekobatan pakan dan ternak faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu pertama pada banyak reaksi yaitu seperti koensim faktor koloensim kedua yaitu kondisi lingkungan seperti pH temperatur konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat